Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khoyr, kaifahalukum Alhamdulillah anabi khoyr Semoga anak-anak ustada level 2 Semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat Bersama ustada Fani hari ini kita akan belajar tema 4 Hidup bersih dan sehat Subtema 1 pembelajaran 2 Sebelum belajar Nabda darsana bikiro atil basmala Bismillahirrahmanirrahim Hari ini anak soleh-soleha Kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan PCOK Yang pertama Ayo mengamati Ya disini ada sebuah gambar Tentang kegiatan Dayu bersama keluarganya Mereka sedang kerja bakti membersihkan halaman Halaman rumah Dayu bersih dan sehat Halaman rumah bebas dari sampah Di sana juga ditanam bunga-bunga Halaman rumah menjadi asri dan indah Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah Halaman rumah menjadi bersih, asri dan indah Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman Contoh kegiatan yang bisa dilakukan bersama Yang pertama Berolah raga bersama Yang kedua Di sini keluarga Dayu sedang bercerita atau mengobrol di halaman rumah mereka Coba perhatikan cerita Dayu berikut Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku Di sana keluarga ku sering kerja bakti bersama Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan Manfaat melakukan kegiatan bersama di rumah Apa saja manfaatnya Yang pertama Membangun kerukunan antara setiap anggota keluarga Ada ayah, ibu, kakak, adik Kemudian Membersihkan rumah terasa lebih ringan Dan cepat selesai Yang ketiga Membiasakan sikap saling membantu Lanjut Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga Yang pertama Tidak mau menang sendiri Yang kedua Saling menghormati Yang ketiga Saling menyayangi Yang keempat Saling menolong Yang kelima Hidup rukun Ayo membaca Bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat Berjudul Halaman Rumah Dayu Indah dan Asri Halaman Rumah Dayu Indah dan Asri Di sana ada banyak bunga-bunga indah yang tersusun rapi Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman Halaman Rumah Dayu bebas dari sampah Di halaman tidak ada sampah yang berserakan Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya Sampah dipisah menjadi dua bagian Ada sampah organik dan ada sampah anorganik Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan Halaman Rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan Isi dari teks ini adalah tentang contoh halaman atau contoh lingkungan rumah yang menyehatkan Di cerita ini adalah tentang halaman rumah Dayu Yang bersih, indah, rapi, bebas dari sampah Insya Allah kalau lingkungan rumahnya bersih pasti akan menyehatkan Selain lingkungan rumah yang bersih dapat menyehatkan keluarga Dapat menyehatkan anggota keluarganya Kita juga harus melakukan olahraga biar tambah sehat Kita hari ini akan belajar tentang keseimbangan statis Halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga Misalkan untuk melatih keseimbangan statis Apakah itu keseimbangan statis? Keseimbangan statis artinya Keseimbangan tubuh dalam posisi diam Keseimbangan tubuh dalam posisi diam Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring Perhatikan gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri berikut Kalian bisa langsung praktek ya nak ya di rumah ya Yang pertama Yang pertama Bercinjit kakinya sambil bertolak pinggang Yang kedua Mengangkat satu kaki lurus ke depan Yang ketiga Berdiri menyerupai huruf T Yang terakhir adalah Sikap kapal terbang Insya Allah kalian bisa mempraktekannya Ya Iya Bagaimana perasaannya setelah kalian melakukan praktek gerakan keseimbangan statis? Insya Allah badannya jadi lebih sehat ya nak ya Kemudian yang terakhir Ini penutup dari Ustada Fani Nah tatim dari sana Pikiru atil hamdala Wakafaratul majlis Alhamdulillahirrobilalamin Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu'ala ilaha ila'anta Astaghfirukawa atubu ilaih Pesan Ustada Tetap rajin belajar Rajin mengaji Jaga kesehatan Terima kasih dari Ustada Fani Mohon maaf Jika banyak kekurangan Ada salah-salah kata atau tulisan Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!